Hai assalamualaikum jumpa lagi di hari-hari Umah Halo apa kabar semuanya semoga semua yang menonton selalu sehat ya dan terus semangat pada hari ini Umah akan bikin tumis usus ayam ala warteg gitu loh dulu zaman Umah bekerja sama temen-temen suka makan siang di warteg dan makan hidangan usus seperti ini rasanya nganginin banget dan bikin lagi nambah nasi terus nah tanpa berlama-lama yuk kita lihat aja cara bikinnya pertama siapkan usus ayam 500 gram lalu cuci bersih dan rendam dengan garam dan air cuka atau asam diamkan 10 menit ya tahap ini sangatlah penting agar bau ususnya hilang Nah setelah 10 menit cuci bersih lagi lalu potong-potong ya sesuai selera setelah itu Umar rebus dulu kira-kira lima menit lalu buang airnya dan tiriskan bisa dicuci lebih bersih lagi ya Nah sementara itu kita siapkan bumbunya ya haluskan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih setengah ruas jahe dan satu ruas kunyit dan dua batang sereh iris tipis-tipis 2 lembar daun salam dan 2 genggam daun kemangi itu aja bumbunya gampang banget Nah kita haluskan ya untuk bawang merah bawang putih jahe dan kunyitnya pakai air sedikit lalu tumis jangan dulu pakai minyak sampai menyusut lalu tambahkan irisan batang serai daun salam lalu aduk terus nah baru tambahkan minyak ya secukupnya kira-kira 2 sendok makan lalu tumis sampai baunya harum dan warnanya berubah lebih tua ya Oh iya pastikan untuk serainya diiris-iris setipis mungkin ya karena nantinya akan kemakan gitu nah baru deh kita masukkan usus ayamnya yang sudah dipotong-potong ya dan aduk terus lalu Umah tambahkan air lagi sebanyak 50 ml agar bumbunya meresap ya mom aduk terus deh baru nanti dikasihkan dikasihkan seasoningnya ya pertama setengah sendok garam lalu satu sendok gula pasir dan setengah sendok makan lada aduk terus lalu tambahkan juga kaldu bubuk setengah sendok makan nah lalu Umah tambahkan cabai rawit utuh ya karena anak-anak nggak suka pedas jadi nanti Umah tinggal potong-potong aja kalau mau makan cek rasa ya Mam kalau kurang garam tinggal tambahin ya Nah setelah itu untuk tahap terakhir baru tambahkan daun kemanginya ini sebentar aja sampai benar-benar menyusut ya airnya seperti ini udah tinggal diangkat sangat mudah kan bikinnya Nama pindahkan ke dalam piring ya wanginya aja udah enak banget nih ada bau kemangi dan serainya pokoknya nggak sabar pengen cepet-cepet nyobain nah ini dia Nah coba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim selamat makan mau wah rasanya enak banget pokoknya nggak ada rasa bau amis sama sekali mantap banget pokoknya Mam patut dicoba ya di rumah Oke demikian video pada kali ini terima kasih pada semua yang telah menonton ya semoga video Umah bermanfaat jangan lupa untuk like share and comment dan subscribe bagi yang belum Oke sampai jumpa lagi di hari-hari Umah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa